Jika ada soal seperti ini, kita ingat bahwa jika ada bentuk perpangkatan min A pangkat N, di mana N-nya adalah ganjil, maka nilainya negatif ya. Kemudian, jika ada bentuk perpangkatan min A pangkat N, di mana nilai N-nya adalah genap, maka nilainya menjadi positif. Maka, bisa kita tulis min A pangkat N untuk genap itu sama dengan A pangkat N ya. Berarti, untuk bentuk dari min 7 pangkat 8, di mana 8 itu adalah genap ya, berarti, bisa kita tulis ya, dengan definisi yang di sini, maka 7 pangkat 8. Sekian, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.